Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro Pemijatim dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscribe channel 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 Pemijatim dan nyalakan notifikasinya. Sudah kita sosialisasikan surat edaran dari Menteri Agama, bukan cuma di wilayah Madura saja, tetapi secara keseluruhan. Kita betul-betul bersama elemen masyarakat yang ada, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya sampaikan, kita sudah sampaikan, dan mereka akan mendukung daripada kebijakan itu. Sehingga kami beserta instasi terkait, betul-betul akan lebih meningkatkan puas padaan bersama masyarakat untuk menjaga situasi malam takbiran maupun perayaan di Dolada sampai dengan penyelitian hewan kurban. Kita sesuaikan dengan surat edaran daripada Menteri Agama tersebut. Oke, apakah ada penambahan personel yang dipersiapkan untuk mengantisipasi adanya Hari Raya Idul Adha agar mobilitas warga ini tidak terjadi? Ya tentunya pada malam nanti kita ada penambahan personel dalam artian kalau yang dipospot tetap sesuai dengan jadwal, tetapi untuk tempat-tempat lain, khususnya tempat kegiatan yang perlu kita patroli, kita akan lakukan patroli bersama, gabungan dengan instasi terkait dari TNI, Satpol PP maupun diras perhubungan yang ada. Dan Mbak Fatma, kita juga sekali lagi dalam kegiatan ini khususnya menghadapi di Dolada ini, kita betul-betul melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk ikut mensosialisasikan daripada ketentuan yang ada. Pak Latif, apakah masih ada di hari ke-17 ini ada zona hitam untuk mobilitas warga di Jawa Timur jika ada kota, kabupaten mana saja yang masih masuk dalam zona hitam? Ini nanti akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai cedera.